Yang terkasih, Bapak Kardinal, Bapak Nunzio Apostolik, para Uskup, para Imam, para Penjabat Pemerintah, para Tokoh Agama, para Suster, Bruder, Frater, dan Bapak Ibu umat sekalian yang saya kasihi. Salam Kasih Persaudaraan. Peliharalah Kasih Persaudaraan, sebab Kasih Persaudaraan adalah nilai dan memeliharanya merupakan amanat yang kita dengar di rumah-rumah keluarga dan di rumah-rumah adat kita, di kampung-kampung kita. Itulah pesan yang disampaikan para guru dan pendidik kita, itulah petuah yang kita terima dari para pemimpin agama-agama kita. Kasih Persaudaraan adalah warisan yang kita terima sebuah kekayaan kultural dan religius yang menjadi kekuatan bersama kita. Kasih Persaudaraan lintas batas agama, batas usia, batas kelas ekonomi, batas ideologi. Kasih Persaudaraan dengan alam lingkungan rumah kita bersama. Sebagai insan berbudaya dan makhluk beriman, sebagai pengikut Yesus yang sadar bahwa imannya mesti merupakan iman yang terlibat, yang sadar konteks, yang peka terhadap bahaya arogansi personal dan kelompok yang gampang mempolarisasi, Kita semua diajak untuk memelihara Kasih Persaudaraan dan untuk merawat alam. Di tengah situasi gereja, bangsa, dan dunia yang kian mudah terancam perpecahan karena ambisi pribadi, kita perlu baharui tekat dan teguhkan komitmen untuk menghidupi secara lebih sadar warisan luhur itu dari tanah ini. Kasih Persaudaraan. Kehadiran Anda semua, baik di dalam dan di luar gereja Katedral Kuskupan Agung yang tercinta ini, dan partisipasi Anda semua yang mengikuti perayaan ini melalui live streaming dan media sosial, saya sampaikan banyak terima kasih. Saya sadar bahwa kehendak saya supaya perayaan tabisan ini dibuat di Katedral menyebabkan sebagian besar dari saudara-saudariku, umat keuskupan ini tidak bisa hadir secara langsung di sini. Walaupun demikian, saya sangat harapkan agar hal ini tidak mengurangi kasih kita akan keuskupan kita dan tidak menurunkan semangat kita untuk bersama-sama memelihara kasih persaudaraan itu. Dewan Imam dan semua Imam, suster, brude dan frater, para diakon, serta semua pemuka umat yang bekerja terus-menerus memelihara iman dan menjalankan pelayanan, terutama sejak meninggalnya Bapak Uskup Vincencio Sensi Potokota yang amat kita kasihi dan sungguh mengasihi kita. Doa-doamu semua umatku terkasih adalah kekuatan saya dan keikhlasan hatimu meneguhkan saya. Kerja keras serta pengabdianmu menginspirasi saya. Karena kasih persaudaraan, Bapak Doktor Agustinus Ngasu, Ketua dan seluruh anggota panitia bekerja keras dalam tempo kurang dari tiga bulan untuk merencanakan dan melaksanakan rangkaian acara tabisan sejak penjemputan saya pada tanggal 10 Agustus yang lalu. Keterlibatan para tokoh dan umat semua agama dalam seluruh rangkaian peracara ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kasih persaudaraan tertanam kuat di daerah kita ini. Jangan kita gadaikan persaudaraan itu dengan isu-isu yang merusak nama baik agama dan peristiwa-peristiwa politik yang sesaat. Terima kasih bagi para anggota kor, penari, dan seluruh petugas liturgi, kepada para petugas keamanan dan lalu lintas, anggota THS, THM, dan semua pihak yang menyumbang dan terlibat dengan caranya masing-masing. Kepada pemerintah dari pusat dan provinsi, sipil dan militer, terutama pemerintah daerah ketiga kabupaten kita, Ende, Ngada, dan Nagekeo, yang mengambil bagian dalam persiapan dan perayaan kasih persaudaraan ini, saya sampaikan banyak-banyak terima kasih. Kasih persaudaraan kita warisi dari orang tua dan leluhur kita, kita hidupi di antara keluarga dan di tengah umat paroki kita. Kepada keluarga besar saya, Halam dan Kleden, serta umat paroki santu Ignatius Waibalun, saya sampaikan terima kasih berlimpah. Sudah bertahun-tahun, saya menjadi anggota SVD, sebuah keluarga yang amat saya kasihi. Pater Superior General bersama sejumlah anggota dari General Atiroma hadir di sini. Dear Father Anselmo, Superior General of the SVD, members of the General Council, and all the conflux from Rome, all the SVD provincials from abroad and from Indonesia, who are present here, and all the conflux all over the world, as well as the members of the Arnoldus family, SSPS and SSPS AP sisters, and our lay mission partners, I want to express once again my gratitude for all the years of joining together for your support and your prayers. Kepada Bapak Nuncio Terkasih, yang baru saja tiba tadi pagi, karena memang sangat sibuk pada hari-hari ini mempersiapkan kunjungan Sri Paus, Bapak Kardinal, Bapak Ketua KWI, semua Bapak Uskup dan wakilnya, Bapak Uskup terpilih, para administrator keuskupan, yang telah mengambil waktu datang ke ND, saya sampaikan banyak terima kasih. Kolegium para uskup adalah sebuah bentuk nyata dari kasih persaudaraan. Bapak Kardinal, atas nama umat keuskupan ini, saya juga menyampaikan profisiat, karena pada hari ini, Bapak Kardinal merayakan hari ulang tahun tabisannya sebagai uskup yang ke-27. Kami doakan, Bapak Kardinal. Adalah wajar, bahwa dengan kehadiran seorang uskup baru, ada banyak harapan yang disampaikan. Mendengar dan membaca semuanya itu, saya berdoa dan memohon, agar bersama-sama kita berbagi tanggung jawab untuk mewujudkan harapan-harapan itu. Kiranya, Anda semua rela memberi bahumu untuk memikul bersama tanggung jawab dan perutusan ini, mengulurkan tanganmu untuk membangun bersama rumah keuskupan ini, dan menggerakkan kakimu agar kita melangkah bersama, mewujudkan gereja kita yang tumbuh dalam kasih persaudaraan. Saya adalah saudaramu yang bertekad mengasihimu semua, dan memohon, agar kiranya, saya diterima dan disapa sebagai saudara yang dikasihi. Sudah dari sekarang, saya sampaikan banyak terima kasih. Bapak Ismail Ibrahim, via live streaming atau media sosial media, terima kasih untuk berada bersama kami, untuk berbagi kemampuan kami, dan untuk berdoa bersama kami dalam kemampuan ini. Keputusan Anda berarti banyak bagi saya, dan bagi kita semua di sini di Arkdiocesi Nde. Akhirnya, saya hendak menutup dengan kata-kata dari Bapak Ismail Ibrahim dari Indona, yang disampaikan di depan rumah kuskupan pada tanggal 10 Agustus yang lalu. Tinggallah dengan hati yang tenang, dan laksanakanlah pelayananmu dengan jiwa yang dipenuhi kegembiraan. Ini pun harapan dan doa saya bagi kita semua, terutama kita yang ada di sini, umat dan seluruh perangkat pastoral di kuskupan ini. Semoga kita semua merasa dan mengalami menjadi bagian dari keluarga besar kuskupan kita. Kita tinggal dengan hati yang tenang, dan dengan gembira dan tulus menjalankan tugas kita masing-masing, menghayati iman yang terlibat dalam memelihara kasih persaudaraan lintas, dan membangun masyarakat kita menjadi semakin sejahtera. Tuhan memberkati, Bunda Maria mendoakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.